Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Nindo ingin membahas token B-Race Disini token B-Race lagi mengalami kenaikan Dan sesuai yang ada di video Kriptondo Sebelumnya ataupun yang terakhir Kita cek aja video yang terakhir Disini Kriptondo bilang kemungkinan Agustus si B-Race akan naik Dan ternyata memang benar guys, B-Race naik ya Ini prediksi hanya semata doang loh guys Nggak terlalu benar ataupun asal-asalan juga sih Intinya Nindo ini benar-benaran prediksi nggak tahu Benar bisa terjadi atau tidak ternyata bisa terjadi Nih Nindo nggak akan ngomong karena ini satu software jadi OBS Takutnya suara video sama suara Kriptondo sendiri bakal jadi nyatu Jadi berarti Nindo nggak akan ngomong di video ini ya Bentar Halo semuanya balik lagi Nih disini Nindo udah bilang si B-Race bakal naik nih ya Si B-Race masih tergolong Tidak mau jatuh ke angka AP Kepala 1 Dia tertahan di Pala 2-6 Nah kalau misalkan Misalkan dia bulan besok di Agustus naik Apa maksudnya di Ijo ya Candle Ijo kemungkinan Piling Nindo sih ya Dia bisa sampai di Pala 5 kalau nggak 6 Nah kalian bisa take profit yang beli dari sini Bisa di take profit di bulan Agustus Cuman ini hanya prediksi Nggak tahu benar nggak tahu salah Nah intinya ini hanya prediksi bukan untuk dijadikan patokan Dan ternyata benar guys si B-Race naik ya di Pala 8 Sini kenapa Nindo pakai kucuin dikarenakan Gatio udah diblokir sama si ini guys Apa ya Kominfo Lihat nih nggak bisa Max-nya juga sama Nggak bisa dibuka juga Makanya itu Nah ya kan Max-nya Jadi Makanya Nindo pakai kucuin Biar bisa ngebuka Apa ya website ini Apa kripto Makanya Nindo nggak ngerti dah sama Kominfo Apa-apa diblokir anjir Dan sekarang Si B-Race sudah di Pala 8 ya Kalau kalian mau bisa take profit Terserah kalian di situ juga Dan dia paling tinggi itu di angka Apa ya Pala 1 ya Pala 10 nih Nah ini untuk di tanggal 15 Agustus Tapi terserah kalian mau take profit Atau kalian mau hold Bebas aja Dikarenakan Kripto Nindo tidak akan pernah memaksa kalian untuk Apa ya nyuruh-nyuruh Itu semua ada di tangan kalian Di video ini Kripto Nindo hanya untuk Mengasih tau aja Hanya analisa Tidak gitu juga Tapi jangan terlalu dijadikan patokan Karena Nindo juga bukan dukun market Karena hanya manusia biasa Untuk misalkan dia Naik Apa sih Bulan Agustus Si B-Race ini naik Itu hanya sesuatu kebetulan aja guys Intinya Nindo ini cuma ngomong Ya hanya prediksi Seanalisa Kripto Nindo aja guys Oke itu aja sih yang bisa disampaikan Dari pembahasan ini Thank you untuk semuanya Bye bye love you and Take apa ya Selamat profit di B-Race Bye